Kerajaan Arab Saudi mulai waspada dengan terlibatnya Yaman dalam konflik Israel-Hamas. Sebab, rudal yang ditembakkan kelompok militan Houthi ke Israel juga melewati wilayah udaranya. Dilansir RT, Arab Saudi langsung mengaktifkan sistem pertahanan udaranya begitu rudal dari Yaman melintas. Selain khawatir negaranya terancar, Saudi juga masih terlibat perang dingin dengan militan Houthi. Keduanya pernah berperang pada tahun 2015 dan menuduh komunitas Syah sebagai proksi Iran. Arab Saudi dan Houthi sebenarnya sudah siap berdamai pada musim semeh tahun ini. Hal itu terjadi setelah muncul kesepakatan dari hasil mediasi yang ditengahi Tiongkok. Namun, keterlibatan Yaman dalam konflik Israel-Hamas telah membuat timur tengah Kian memanas. Pada selasa 31 Oktober 2023, militan Houthi meluncurkan sejumlah rudal dan drone ke Israel. Diduga serangan tersebut menargetkan pelabuhan Eilat di selatan negara itu. Namun, satu rudal dilaporkan jatuh di gurun Jordania dan tidak menimbulkan kerusakan. Beberapa di antaranya juga ditembak jatuh kapal es di Laut Merah. Sisanya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, Aroh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.